Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke anak-anak, untuk kegiatan kali ini kita akan belajar tentang analisa kadar NACL dalam infus. Cairan infus itu mengandung natrium klorida atau NACL. Kenapa dianalisa kadarnya? Yaitu untuk memastikan apakah kadar yang tertera pada kemasan sudah benar atau tidak. Penentuan kadar NACL dalam cairan infus ini, kita gunakan titrasi argentometri metode MOR. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan standarisasi larutan perak nitrat dengan larutan NACL 0,01 normal. Pertama, kita siapkan dulu alatnya, statif, klem, dan buret. Untuk disini kita gunakan buret gelap ya, karena larutan AGNU3 ini merupakan larutan yang peka terhadap cahaya. Kemudian, buret gelap ini kita masukkan ke dalam, kita isi dengan larutan AGNU3. Kemudian, kita ambil airmeyer, kita isi dengan 25 ml larutan NACL 0,01 normal. Dan ditambahkan 1 ml indikator kalium kromat 2%. Setelah itu, baru kita titrasi dengan larutan AGNU3. Perubahan warna yang terjadi, pertama, ini adalah larutan NACL 0,01 normal, itu tidak berwarna. Kemudian, kita tambah dengan 1 ml larutan kalium kromat 2%. Akan berubah warnanya menjadi kuning, warna kuning ini adalah warna dari larutan kalium kromat. Kemudian, setelah itu kita titrasi dengan AGNU3, sampai terjadi perubahan warna merah bata. Jadi, setelah terjadi endapan merah bata, titrasi kita hentikan. Langkah kedua, kita lakukan penentuan masa jenis cairan infus. Disini kita menggunakan alat ini. Namanya adalah PIKNOMETER. Yang pertama, kita timbang dulu PIKNU kosong dan tutupnya. Kita pastikan bahwa PIKNOMETER ini bersih dan kering. Lalu, kemudian kita timbang. Setelah itu, kita isi dengan sampel cairan infus hingga penuh. Berikutnya, kita tutup PIKNOMETER tersebut. Kemudian, kita bersihkan cairan yang keluar dari PIKNOMETER sampai bersih dan kering. Jadi, kita bisa membersihkan menggunakan tisu. Setelah itu, baru kita timbang PIKNOMETER dan isinya. Diperolehlah data pengamatan berupa masa cairan infus dan volume cairan infus. Langkah yang ketiga adalah penentuan kadar NACL dalam cairan infus. Pertama, kita preparasi sampel dulu. Kita siapkan labu takar 100 ml. Kita ambil 5 ml sampel cairan infus. Kemudian, kita masukkan labu takar 100 ml. Kita tambahkan akuade sampai tanda batas. Kemudian, kita memungkinkan. Setelah itu, kita siapkan dulu tatip, klem, dan buret yang sudah diisi dengan larutan AGNO-3 yang sudah distandarisasi. Kemudian, baru kita ambil Erlenmeyer. Kita isi dengan 25 ml larutan infus yang diperoleh dari preparasi sampel ini. Kemudian, ditambah dengan 1 ml indikator kalium kromat 2%. Selanjutnya, baru kita titrasi menggunakan larutan AGNO-3 sampai terbentuk endapan merah patah. Perubahan warna yang terjadi. Nah, ini adalah sampel cairan infus tadi. Sampel larutan cairan infus itu tidak berwarna. Kemudian, setelah ditambah dengan 1 ml indikator kalium kromat akan berubah menjadi kuning. Selanjutnya, kita titrasi dengan larutan AGNO-3 akan berubah menjadi endapan merah patah. Jika sudah terbentuk endapan merah patah, maka titrasi harus kita hentikan. Kemudian, kita catat berapa volume AGNO-3 yang diperlukan. Data pengamatannya, nanti silakan diisi. Larutan AGNO-3, pengamatannya warnanya apa. Kemudian, cairan infus warnanya apa. Larutan NACL warnanya apa. Kemudian, larutan sampel ditambah dengan K2CRO4. Nanti warnanya jadi apa. Kemudian, setelah dititrasi dengan AGNO-3, pada detik akhir titrasi, itu warnanya bagaimana. Itu pengamatan warna larutan. Kemudian, yang kedua adalah pengamatan pengukuran masa jenis sampel. Di sini nanti, kita tuliskan dulu masa piknometer kosong berapa gram. Kemudian, masa piknometer plus sampel berapa gram. Dan jangan lupa kita catat berapa volume piknometer yang kita gunakan. Biasanya, volume piknometer ini tertera pada piknometer tersebut. Data pengamatan yang ketiga adalah standarisasi larutan AGNO-3 dengan larutan NACL. Di sini nanti, kita tuliskan berapa volume NACL 0,01 normal yang diperlukan. Dan berapa volume AGNO-3 yang digunakan untuk titrasi. Titrasi ini nanti, minimal dilakukan dua kali. Jika data yang diperoleh terlalu jauh, maka kita lakukan titrasi yang ketiga. Selanjutnya, data pengamatan berikutnya adalah data penamatan penentuan kadar NACL dalam sampel. Yang harus kita catat adalah, pertama, volume larutan infus yang kita gunakan untuk titrasi. Berapa milih. Kemudian, volume AGNO-3 yang digunakan untuk titrasi. Silahkan dicatat di tisu. Kemudian, untuk analisa data percobaan. Pertama, analisa kadar NACL dalam cairan infus. Yang pertama adalah standarisasi AGNO-3 dengan larutan NACL. Rumus yang kita gunakan nanti adalah, rumus pada saat ekivalen, V kali N dari NACL sama dengan V kali N dari AGNO-3. Nanti di sini akan diperoleh berapa N atau normalitas dari AGNO-3. Selanjutnya, pengukuran masa jenis sampel. Kita gunakan rumus Rho sama dengan masa per volume. Yang ketiga adalah penentuan kadar NACL dalam infus. Kita gunakan rumus persen NACL sama dengan V kali N dari AGNO-3 kali berat ekivalen NACL kali FP per volume sampel kali masa jenis kali seribu kali seratus persen. Demikian, cara melakukan analisa penentuan kadar NACL dalam cairan infus. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.